Kita Pelajari hari ini Trilogi Suka-suka Paulus Yang kita ambil dari Surat Filipi Jadi Surat Filipi ini Adalah Surat Paulus Yang mengungkapkan Suka-sukaan Kalau kita mau melihat Galatia, dia itu sedang marah Kalau lihat Korintus, dia sedang curhat Kalau lihat Surat Filipi Disini kita mau lihat bagaimana Paulus Amba Tuhan Dia sudah dipenjara di Roma Tahun 62-63 Tapi dia bisa punya Suka-suka Kita pakai Trilogi Terilogi itu Tiga cerita Masing-masing ceritanya sudah lengkap Dan tiga cerita ini punya tema yang sama Jadi kalau Suka-suka Paulus itu temanya itu Masing-masing dia berfokus kepada komunitas yang dilayani Pada jemaat Jadi saya harus bedakan ini ya Kalau Suka-suka karena fokus kepada diri Selain itu Itu namanya senang Kalau saudara Berfokus kepada diri sendiri Ada orang yang memuji Senang Itu bukan Suka-suka Saya bedakan ini Suka-suka dengan senang Suka-suka 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 Kita ini karena Paulus fokus kepada komunitas yang dilayani dalam hal ini cuma Filipi Mari kita melihat dulu tingkatannya Yang pertama, kedua, dan ketiga Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 4 Tugas-tugas Paulus yang bersama ini Apa yang mendasari 1 ayat 4 Demikian di dalam setiap kelaku Paulus nantiasa demi kamu semua sambil memanjatkan doa dengan suka-cita Atas persekutuanmu di dalam Injil dari hari pertama hingga sekarang Jadi jelas disini Paulus bersuka-cita karena jemaat Filipi itu ada fellowship Atau menerima lah ya, menerima Injil Fellowship dengan Injil Mereka menerima Injil yang Paulus beritakan Dan ketika Paulus berdoa mengingat mereka Alhamdulillah suka-cita Jadi suka-cita yang pertama itu Adalah suka-cita karena Injil yang kita beritakan kepada orang yang kita layani Diterima Ini dia Suka-cita yang pertama Berikut suka-cita yang pertama Bisa membaca Filipi 1 ayat 18 Ini ditulis Oleh karena apa bagaimanapun dengan berbagai cara Entah dengan kepura-puraan atau dengan kebenaran Kristus diberitakan Dalam hal ini Aku pun bersuka-cita Jadi suka-cita karena Kristus diberitakan Juga yang pasal 2 ayat 2 Dikatakan disini Ini sebenarnya begini Paulus itu bersuka-cita Walaupun Kristus diberitakan dengan motivi yang tidak benar pun Dia suka-cita Disini tapi suka-citanya lebih tinggi lagi Maksudnya tetap di layar Paulus ini Suka-suka Paulus disini adalah Kalau jemaat memikirkan hal-hal yang sama Sehati sepikir Kalau jemaat se-hati sepikir Kalau disini Karena jemaat mengeri main jim Paulus sepa-cita Kalau disini Dia naik lagi sepa-citanya Kalau jemaat itu sehati sepikir Bagaimana caranya sehati sepikir Nah disini Paulus 9 Janganlah kamu Ayat 4 ya Pasal luar Janganlah kamu masing-masing Memerhatikan dirinya sendiri Tetapi masing-masing orang lain juga Baik 5 Karena apa yang ada dalam Kristus Yesus Biar lagi dipikirkan olehmu Barulah disini Tuhan Yesus Disini diacarkan Gimana supaya kita sehati sepikir Ya Jangan mikirin perkumulan sendiri Sagi pikirkan orang lain Dan dia beri contoh Bagaimana Kristus sendiri Logos Yang turun Bertingkat-tingkat Sampai dia mati Di kaya-kaya Nah Sukajita ini ya Memang ini Tidak gampang juga nih Sukajita dikat dua Karena membutuhkan Bagaimana yang bertumbuh juga Orang yang kita layani Untuk bertumbuh Kalau kita melihat Orang yang kita layani Egois Mempentingkan diri sendiri Tidak ada penulis Akan merasa sedih kita Tapi kalau orang-orang yang kita layani Bertumbuh ya Merendahkan diri Seperti Logos ini Kasus pejir Nah itu menimbulkan Sukajita Tingkat keduanya Disini diberi contoh Bagaimana Kristus itu Turun-turun Turun-turun Dan menjadi Manusia Menjadi hamba Bahkan sampai mati Salib Akibatnya Tuhan tinggikan dia Ditinggikan Dikasih takhtan Wanya inilah Caranya Untuk mendapatkan takhtan Takhtan Domba Kenapa Dibilang takhtan Domba Keluatan Domba Itu Itu Ngormat Dibangkai Jadi Jesus itu Dibangkai dulu Baru Dikasih takhtan Kalau Isilahnya Apalah No cross No crown Ya Bagaimana Isilah itu No Salib Cross Dia ada salib Tidak ada Dibangkai Terang Jadi Kalau Sudara Saya Mau Maksota Ini Dulu Jalannya Terus Turun-turun Dibangkai Ke bantai Salah Mengerti Dia Ngomongin Dibilang Dari Perkakilan Sebagainya Sampai Habis Kalau Ini Anak Domba Kelu Kelu Itu Anak Domba Itu Kelu Itu Tak Ngomong Tak Bantah Hanya Kita Selajar Baca Dari Anak Domba Ini Gambarnya Begini Eh Begini Ya Beginilah Ini Dibangkai Tapi Kelu Kelu Itu Tidak Bukan Mulut Ini Ada Orang Krisen Kalau Sedikit Di Singgul Mas Cerita Sama Sini Wah Bela Diri Dia Kita Ngomong Sekali Dia Tiga Kali Dah Sia Sekali Ini Ini Tidak Kelu Bukan Anak Domba Itu Belajar Autoritas Otoritas Kita Sedang Disiapkan Ini Memerintah Bersama Dengan Tuhan Yesus Untuk Kerajaan Menjamin Dan Sekarang Ini Kita Belajarlah Dimantai 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 Belajar Teluk Sampai Nanti Pada Waktunya Ini Suka Cita Tuh Tidak Tidak Di Tidak Autoritas Tidak 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 Makin ada yang tercinta. Makin ada yang tercinta. Ini itu saya harus pikir ya. Oke, yang ketiga. Ini yang ketiga kita lihat. Filipi pasal 4. Ayat 10. Dan aku sangat disuka citakan di dalam Tuhan. Bahwa akhirnya sekarang kamu bertumbuh lagi demi aku. Ini Paulus yang berbicara. Bahwa dia jemaat ini memiliki apa? Relosif. Relosif dalam kesukaan Paulus. Dalam kesukaan. Ini tingkat tiga. Karena Paulus bilang. Bukan dia pikir dirinya. Bukan karena dirinya dikasih berkat sama Jumat Filipi dia bahagia. Enggak. Dia perlu lihat buah. Inilah buah daripada pekerjaannya. Paulus bilang disini. Kita baca dulu ini. Ayat 17. Bukan karena aku mencari pemberian. Jadi Paulus tidak fokus pada dirinya. Melainkan aku sedang mencari buah. Yang melipatkanakan keuntulanku. Jadi inilah buah daripada Jumat yang dilayani Paulus. Dia mau dukung Paulus. Mau masuk berfilosif dengan kesukaan Paulus. Itulah dia buah. Itulah yang membuat Paulus suka cita. Bukan karena dia memikirkan dirinya dapat duit. Dia suka cita. Enggak. Karena dengan Jumat ini memberi. Dia lihat. Berarti Jumat ini sudah bersungguh. Mau berfilosif dengan kesukaan saya. Dan juga berarti Jumat ini sudah punya buah. Itu yang dia bikin dia puntak. Dia bersuka cita itu. Buah. Sebenarnya kalau melayani satu Jumat. Yang sedang mencari apa? Ya buah. Kalau petani. Bekerja. Apa yang dicari? Kalau bukan buah. Enggak mungkin orang bekerja bersemanat. Kalau enggak. Enggak buah yang dicari. Nah ini puncaknya. Kalau kudus pun bekerja. Ujung-ujungnya dia ingin cari buah. Buah roh. Jadi inilah tingkat suka cita. Nah sekarang kewajarannya apa? Buat kita. Sebagai hamba Tuhan. Nah ini kalau kita mau punya suka cita seperti Paulus. Kita mesti ikuti nih. Ya tahapan-tahapannya dia. Jadi kesimpulannya. Kalau mau punya ini suka cita jenis Paulus. Ini suka cita yang bukan dari dunia. Yang bukan yang senang ini. Semua orang banyak fokus hidupnya ke sini. Cari kesenangan. Kenapa orang cari harta? Ayo saya tanya. Supaya senang. Kenapa orang cari pujian. Ini dipuji. Supaya apa? Supaya senang. Kenapa orang makannya ingin yang enak? Supaya senang. Kalau makannya tempe terus tiap hari stress. Kenapa orang ingin macam-macam. Apa pun yang dikerjakan orang. Tuhan itu usung hidungnya dia cari senang sebenarnya. Cari beti. Kalau orang yang begini tujuan hidupnya. Tidak bisa dapat suka cita jenis Paulus. Ini suka cita yang berlayak. Kalau begini jenis Paulus ini harus fokusnya kepada jemaat yang kita layani. Jadi suka cita kita harus melayani. Menjadi orang yang melayani. Komunitas. Kita harus menjadi hamba. Melayani. Hamba melayani dong. Yesus bilang akhudakan bukan untuk dilayani. Bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Kalau saudara saya mau punya suka cita jenis Paulus. Dan pertama syaratnya harus melayani. Apa sih melayani diri apa? Memberi. Apa yang ada? Engkau punya doa? Berikan kepada orang. Engkau punya senyum? Atau ada yang dikirinya suping senyum terus? Tidak apa-apa. Berikan itu. Tadi itulah dia yang dikirinya. Engkau punya uang sedikit? Kasih. Engkau punya firman Tuhan? Kasih. Engkau punya tenaga? Kerjakan. Untuk orang lain. Engkau punya pikiran? Berikan. Untuk pikiran orang lain. Ini dia hamba. Terus kalau hamba enggak diterima kasihin? Marah gak dia? Enggak marah. Kalau hamba dikirinya? Eh ini. Kerjain ini. Terus kita enggak terima kasihin kepada dia? Enggak marah. Karena namanya hamba. Nah. Kalau orang kursi yang udah mulai jadi tua. Nah. Engkau. Kalau melayani. Pekannya kurang. Hah. Mulai. Nah ini bukan hamba. Jadi yang pertama. Jadi hamba. Itu dua. Kita melihatlah. Kerja keras kita. Karena jemaat ini enggak gampang loh. Anak kita melayani satu tahun, dua tahun. Jemaatnya enggak bertumbuh. Malah dikritik. Jadi dosen. Satu tahun, dua tahun, dua tahun. Ujung-ujungnya sampai tahun ke sembilan. Bilang bapak pilih kasih. Bukan jadi kasih berkat. Malah pilih kasih. Ya. Satu tahun, dua tahun. Tahun ke tiga belas. Mungkin di bilang. Ah bapak ini. Tadi yang seru. Terus. Melayani-melayani. Nanti ada buahnya. Pertama kita suka cinta. Kalau firman yang kita adakan. Saya sebagai dosen. Suka cinta saya. Kalau firman yang saya sampaikan. Menyerap masuk kepada para mahasiswa. Kedua suka cinta saya. Kalau mahasiswa bisa sehati. Sepikir. Buka cuek. Yang ketiga lebih-lebih lagi. Kalau mahasiswa bisa memahami kesukaran saya. Velocity dalam kesukaran saya. Karena saya sebagai Allah Tuhan juga susah. Punya pergumulan. Diomongin dengan orang. Juga orang yang hati. Sudah diomongin ya. Sudah. Terima saja. Nah ini dia. Satu ujung-ujungnya. Saya pelajari ini dulu ya. No cross. No power. Tidak tersalit. Tidak tersalit. Jadi. Suka cinta kita. Selain kita menantikan buah. Kita juga rindu. Mahfotan. Untuk apa? Bukan untuk baga-gagaan. Untuk melayani. Nah kita ini sedang dihentuk. Untuk menjadi imam-imam. Dan. Raja-raja. Untuk melayani. Yang akan datang. Sampai nanti semua manusia diselamatkan. Maka menjadi semua dalam semua. Nah itulah ya. Ini jadi tujuan kita ya. Menjadi semangat ya. Menjadi hamba ya. Oke. Semuanya memilih hamba. Beri gada-gada. Kau punya apa? Eh siap ya. Apa yang kau punya? Hamba tuh melayani. Tak peduli berapa banyak pun yang dia punya. Kau punya di atas. Tenangkanya pun di atas. Apa pun di atas. Puji Tuhan. Ini dia caranya kita mendapatkan. Suka cinta. Jadi sepaul. Halul. Puji Tuhan. Cukup.